Ya, petugas pembutahiran data pemilih atau PPDP KPU Kabupaten Damak harus berjuang keras dalam menjalankan tugas untuk melakukan tahap pencocokan dan penelitian atau coklit di kawasan pesisir utara Bonang. Pasalnya ada sebagian lokasi yang akses jalannya tidak bisa dilalui kendaraan akibat terendam rob. Akibatnya petugas coklit terpaksa harus jalan kaki menerobos banjir rob guna melaksanakan tugasnya. Secara geografis letak Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Damak berada di ujung utara pesisir Laut Utara Jawa. Mengingat tata letak perkampungan yang sebagian besar berada di sepanjang alur muara sungai, maka setiap air pasang masuk seluruhnya terdampak banjir rob. Pasalnya letak akses jalan utama desa yang sejajar dengan alur muara berada di bawah permukaan air sungai. Hal inilah yang membuat para petugas pemutahiran data pemilih atau PPDP KPU Kabupaten Damak harus berjuang keras saat air pasang sedang tinggi. Para petugas KPU terpaksa harus jalan kaki menerobos banjir rob untuk melakukan coklit dari rumah ke rumah. Bahkan terkadang para petugas harus menyusuri ganggang sempit yang berisiko terpeleset karena jalannya licin. Kerja keras yang petugas lakukan hanya demi melindungi konstitusi, hak pilih warga demak dalam Pilkara Serentak 9 Desember 2020 mendatang. Karena kondisi alam yang kurang bersahabat dari 380 orang yang menjadi sasaran coklit dalam sehari hanya mampu menyelesaikan 20 orang dari yang idealnya 60 orang seharinya. Menurut Ketua KPU Kabupaten Damak, Bambang Setia Budi, tahapan pemilu kata Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, di Kabupaten Damak saat ini sudah masuk tahap pencocokan dan penelitian pemutahiran data pemilih. Khusus di wilayah desa Purworejo, kecamatan Bonang sedikit terkendala dengan adanya rob, namun semuanya bisa diatasi meski proses coklit waktunya agak sedikit molor. Khusus di wilayah desa Purworejo, kecamatan Damak, Bambang Setia Budi, tahapan pencocokan dan pencocokan dan pencocoklit waktunya agak sedikit molor. Meski mengalami sejumlah kendalaan, namun tahapan coklit ini diharapkan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.